Intro Halo Sobat Edson, Salam Pintar Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, Tutor Sejarah Edson.id Kali ini, kita akan membahas materi Masa Orde Reformasi Yuk, saksikan bareng-bareng Sobat Edson, dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas materi tentang Masa Orde Reformasi di Indonesia Dimana Masa Reformasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1998 Sampai dengan sekarang Artinya, sejak masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie Sampai dengan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Itulah yang disebut sebagai Masa Orde Reformasi Apa sih yang dimaksud sebagai Orde Reformasi? Kita tahu Orde Reformasi merupakan sebuah perbaikan kehidupan bangsa Indonesia Terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa Orde Baru Kita tahu bahwa pada masa Orde Baru Menjelang kejatuhan pemerintahan Orde Baru Terjadi krisis multidimensional yang melanda Indonesia Bukan hanya krisis ekonomi, melainkan juga krisis politik Maka kita dapat melihat bahwa Orde Reformasi adalah sebuah perbaikan Adalah sebuah upaya untuk memperbaiki kehidupan Indonesia Kira-kira seperti itu Nah, apa yang menjadi penanda dimulainya Masa Orde Reformasi? Kita tahu bahwa Masa Orde Reformasi dimulai dengan terpilihnya Atau dengan ditunjuknya Presiden B.J. Habibie Kita tahu tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia Dan Wakil Presiden B.J. Habibie Kemudian ditetapkan, ditunjuk sebagai pengganti Presiden Soeharto Maka dengan mundurnya Presiden Soeharto Dan naiknya Presiden B.J. Habibie Maka dimulailah Orde Reformasi Terima kasih telah menonton! Maka sebagaimana pemerintahan-pemerintahan terdahulu Tentunya ada kebijakan-kebijakan yang ditempuh Yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie Di antaranya adalah kebijakan politik dan kebijakan ekonomi Kita lihat yang pertama Adalah kebijakan politik Yang diterapkan selama masa pemerintahan B.J. Habibie Yang pertama Dalam bidang politik Apa kebijakan yang ditempuh oleh Presiden B.J. Habibie? Di antaranya adalah Pembebasan Tapol dan Napol Apa itu Tapol dan Napol? Tapol adalah tahanan politik dan narapidana politik Nah jadi kita dapat melihat di sini Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah pembebasan Tapol dan Napol Ini adalah upaya dari Presiden B.J. Habibie untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia Bahwa upaya demokratisasi di Indonesia dilakukan Yang kedua adalah pembentukan kabinet Yang kemudian dinamakan kabinet reformasi Pembangunan Kita tahu bahwa pada masa Orde Lama Kabinet-kabinet yang terbentuk di antaranya adalah kabinet kerja dan kabinet duikora Pada masa Orde Baru terbentuk kabinet ampera dan kabinet pembangunan Maka pada masa reformasi Tepatnya pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie Kabinet yang terbentuk kemudian dinamakan kabinet reformasi pembangunan Yang berikutnya adalah upaya Percepatan Pemilu Kita tahu bahwa pada masa Orde Baru Pemilu terakhir yang dilaksanakan adalah tahun 1997 Pada tahun 1997 Terdapat tiga kontestan pemilu Yang mengikuti pemilu masa Orba Di antaranya Partai Persatuan Pembangunan Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Serta Golongan Karya Maka seharusnya dalam kondisi normal Pemilu akan dilaksanakan kembali pada tahun 2002 Lima tahun setelahnya Tetapi salah satu langkah politik Yang diambil oleh pemerintahan masa reformasi Tepatnya pada masa Presiden B.J. Habibie Adalah melakukan percepatan pemilu Dimana pemilu kemudian dipercepat Dan dilaksanakan pada tahun 1999 Artinya hanya berselang dua tahun Setelah pemilu terakhir pada masa Orde Baru Indonesia kembali melaksanakan pemilu Dan pemilu pada tahun 1999 ini Kemudian memiliki perbedaan dengan pemilu yang dilakukan Pada masa pemerintahan Orde Baru Kenapa? Karena pemilu tahun 1999 Merupakan pemilu yang menggunakan sistem multi partai Berapakah partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 1999? Tercatat terdapat 48 partai politik Yang menjadi peserta pemilu tahun 1999 Dalam pemilu yang dilaksanakan di tahun 1999 tersebut Tercatat ada beberapa partai politik Yang kemudian mendapatkan suara mayoritas Di antaranya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kemudian Partai Golkar Yang harus kita garis bawahi Bahwa pada masa reformasi Golkar kemudian berubah menjadi partai politik Kemudian Partai Persatuan Pembangunan Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Amanat Nasional Inilah 5 partai yang mendapatkan Perolehan suara terbanyak pada pemilu tahun 1999 Nah jadi kita dapat melihat Inilah beberapa kebijakan politik Yang diambil pada masa Presiden BJ Habibie Apakah ada kebijakan-kebijakan politik lainnya? Tentu saja Kita juga dapat melihat bahwa Pada masa BJ Habibie Memerintah atau memimpin Indonesia Ada beberapa tab MPR Yang dikeluarkan sebagai bentuk koreksi Terhadap pemerintahan masa Orde Baru Tab MPR yang dikeluarkan beberapa diantaranya Adalah tab nomor 8 Tahun 1998 Tab nomor 8 Tahun 1998 ini Ini berisi tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian Tab nomor 13 Tahun 1998 Tahun 1998 Berisi Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Kita tahu bahwa pada masa Reformasi Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Kemudian dibatasi maksimal 2 periode saja Atau maksimal 10 tahun Dengan sistem pemilu setiap 5 tahun sekali Hal ini tentu saja berbeda dengan kehidupan pada masa Orde Lama maupun Orde Baru Kita tahu bahwa pada masa Orde Lama Presiden Soekarno pernah ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup Kemudian pada masa Orde Baru selama 30 tahun lamanya Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Nah maka pada masa Reformasi Untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut Maka kemudian Masa Jabatan Presiden dibatasi menjadi maksimal 2 periode Atau maksimal 10 tahun Nah kemudian selain tab nomor 8 Dan tab nomor 13 Ada pula tab Tab nomor 18 Tahun 1998 Di mana tab ini kemudian mengkoreksi Mengkoreksi kebijakan pemerintah Orde Baru yang menetapkan Pancasila sebagai Azaz Tunggal Maka dengan ditetapkannya tab MPR nomor 18 tahun 1998 Pancasila Tidak lagi Menjadi Satu-satunya Azaz Di Indonesia Oleh karena itulah Pelaksanaan pemilu tahun 1999 Memberikan kesempatan Kepada beberapa Azaz Untuk digunakan oleh partai-partai politik Salah satunya adalah Digunakannya kembali Azaz Islam Oleh beberapa partai politik Pada masa pemilu tahun 1999 Nah inilah tab MPR yang dikeluarkan Sebagai bentuk koreksi Terhadap pelaksanaan kehidupan berpolitik Pada masa Orde Baru Tab nomor 8 tahun 1998 Tab nomor 13 Tahun 98 Serta tab nomor 18 Tahun 1998 Kemudian Jangan lupa juga Bahwa salah satu bentuk kebijakan politik Yang diterapkan oleh pemerintahan BJ Habibie Adalah referendum Terhadap timur Pada saat itu memang Desakan dunia internasional semakin kuat kepada Indonesia Untuk memberikan kebebasan Kepada rakyat timur-timur Untuk menentukan nasibnya sendiri Maka Presiden BJ Habibie Kemudian Melakukan referendum kepada rakyat timur-timur Dengan memberikan dua opsi Yang pertama adalah opsi otonomi khusus Kepada rakyat timur-timur Yang kedua Opsi kemerdekaan Dalam pelaksanaan referendum Yang dilakukan pada akhir Agustus Tahun 1999 Di bawah pengawasan dari badan PBB Yang bernama Unamet Referendum Kemudian dilaksanakan Hasilnya 79 persen Rakyat timur-timur Menginginkan kemerdekaan Dan hanya 21 persen saja Yang menginginkan tetap Berada di dalam Republik Indonesia Dan mendapatkan status otonomi khusus Nah inilah Beberapa kebijakan politik Yang diterapkan Pada masa pemerintahan BJ Habibie Lantas apa saja Kebijakan ekonomi Yang diambil Pada masa Kepemimpinan Presiden BJ Habibie Yang pertama Di antaranya adalah Melikuidasi Bank-bank yang Bermasalah Kita tahu bahwa Krisis moneter Yang melanda Indonesia Pada tahun 97-98 Juga mengakibatkan Banyaknya bank-bank yang Bermasalah Maka Bank-bank bermasalah ini Kemudian dilikuidasi Oleh Presiden BJ Habibie Kemudian Yang berikutnya Melakukan Operasi Pasar Operasi pasar Dilakukan oleh Presiden BJ Habibie Untuk menurunkan Inflasi di Indonesia Selain itu Presiden BJ Habibie juga Berupaya untuk Menaikkan Nilai Tukar Rupiah Kita tahu bahwa Salah satu Tanda Kejatuhan ekonomi Indonesia pada Masa akhir Pemerintahan Orde baru Adalah Kemerosotan Nilai tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Maka pada Masa pemerintahan BJ Habibie Yang berlangsung Sejak tahun 1998 Sampai dengan Tahun 1999 Salah satu Yang dilakukan Oleh Presiden BJ Habibie Adalah Menaikkan Menaikkan Nilai tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Nah Sobat Edson Tadi kita telah membahas Kebijakan politik Dan juga Kebijakan ekonomi Yang diterapkan Pada masa Pemerintahan BJ Habibie Yang harus kita garisbawahi Bahwa Kepemimpinan Presiden BJ Habibie Berlangsung Sejak Bulan Mei Tahun 1998 Sampai dengan Bulan Oktober Tahun 1999 Ketika itu Pada bulan Oktober 1999 Dilakukan Pemungutan suara Di MPR Untuk memilih Presiden baru Menggantikan Presiden BJ Habibie Pertanyaannya adalah Pada masa Pemerintahan BJ Habibie Indonesia Telah memasuki Masa Reformasi Pertanyaannya Apakah kemudian Pada masa Presiden BJ Habibie Memimpin Indonesia Ada amanat reformasi Yang kemudian Dilaksanakan Maka Kita dapat melihat Bahwa pada masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie Ada beberapa Langkah Yang diambil oleh Presiden BJ Habibie Untuk kemudian Menerapkan Agenda-agenda Reformasi Sebagaimana Yang kita ketahui bersama Bahwa pada masa Pemerintahan Orde Baru Salah satu kritik Yang muncul Pada masa Pemerintahan Orde Baru Adalah Kebebasan Berpendapat Yang dibatasi Salah satunya terlihat Ketika Ada proses Penyederhanaan Partai-partai Politik Oleh karena itulah Salah satu langkah Yang diambil oleh Pemerintahan Presiden BJ Habibie Adalah dengan Melakukan Percepatan Pemilu Yang dilaksanakan Pada tahun 99 Dan Menggunakan Sistem Multi Partai Nantinya Pemilu tahun 99 Sebagaimana Yang telah disampaikan Diikuti oleh 48 partai politik Yang kemudian Dimenangkan oleh Beberapa partai politik Diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atau PDIP Partai Golkar Partai Persatuan Pembangunan Partai Kebangkitan Bangsa Dan Partai Amanat Nasional Apakah hanya itu saja Kebijakan yang diambil oleh Presiden BJ Habibie Untuk melaksanakan Amanat Reformasi Kita juga dapat melihat Bahwa salah satu Tuntutan Reformasi Adalah Penghapusan Dui Fungsi ABRI Nantinya Salah satu langkah Yang ditempu oleh Presiden BJ Habibie Untuk menjalankan Proses penghapusan Dui Fungsi ABRI ini Terlihat ketika Presiden BJ Habibie Membatasi Jumlah kursi Di DPR Terhadap Fraksi ABRI Kita tahu bahwa Salah satu bentuk Dui Fungsi ABRI Adalah Keterlibatan ABRI Atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Di dalam Perpolitikan Nasional Indonesia Baik di bidang Eksekutif Dan juga Bidang Legislatif Di bidang Legislatif Ada Fraksi ABRI Nah maka Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie Jumlah kursi Untuk Fraksi ABRI Kemudian Dibatasi Kita dapat melihat Itulah salah satu langkah Yang dilakukan oleh Presiden BJ Habibie Dalam rangka Penghapusan Dui Fungsi ABRI Yang harus kita pahami bahwa Proses penghapusan Dui Fungsi ABRI Nantinya akan dilakukan Secara Bertahap Tidak langsung dilakukan Pada satu masa Kepemimpinan Salah seorang presiden Saja Kita nanti dapat melihat Bahwa proses Penghapusan Dui Fungsi ABRI Akan berlangsung Sejak tahun 98 Sampai dengan Tahun 2004 Kenapa tahun 2004 Karena nantinya Pada tahun 2004 Setelah terpilih Presiden baru Yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tidak ada lagi Fraksi ABRI Di DPR MPR Nah kita jadi dapat Melihat disini Bahwa salah satu langkah Yang dilakukan Presiden B.J. Habibie Adalah Pembatasan Atau pengurangan Jumlah Anggota Fraksi ABRI Selain Pembatasan atau pengurangan Jumlah anggota Fraksi ABRI Salah satu langkah lain Yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie Adalah Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta Atau TGPF Untuk Mengungkap Tragedi Kerusuhan Mei Tahun 1998 Jadi kita dapat Melihat bahwa Upaya Presiden B.J. Habibie Untuk kemudian Mengungkap Apa yang terjadi Pada Kerusuhan Mei tahun 1998 Adalah dengan Membentuk TGPF Tim Gabungan Pencari Fakta Untuk mengungkap Kerusuhan tersebut Yang kemudian Dipimpin Oleh Marzuki Darusman Selain itu Untuk menciptakan Kebebasan pers Yang lebih luas Maka Kebijakan lain Yang diambil Oleh Presiden Habibie Sesuai dengan Amanat reformasi Adalah Pencabutan SIUPP Atau Surat izin Usaha penerbitan Pers Kita tahu bahwa SIUPP Digunakan oleh Pemerintahan Orde Baru Untuk kemudian Membatasi Kebebasan berpendapat Atau kebebasan Pers Kita tahu bahwa Banyak Media masa Pada masa Pemerintahan Orde Baru Yang kemudian Dicabut izin terbitnya Pada tahun 1974 Beberapa media masa Di antaranya Harian Abadi Pedoman Maupun Indonesia Raya Kemudian Dicabut izinnya Karena memberitakan Peristiwa Malari Kemudian Pada tahun 1994 Detik Tempo Maupun Editor Kemudian juga Dicabut Atau Dibredel Izin terbitnya Karena memberitakan Tentang pembelian Kapal bekas Dari Jerman Timur Yang dianggap Mendatangkan Kerugian Negara Maka disini terlihat Bahwa SIUPP Menjadi momok Yang menakutkan Bagi kehidupan Pers pada masa Orde Baru Maka untuk menjamin Kebebasan Pers Pada masa reformasi Presiden BGHB Kemudian mengambil Tindakan Mengambil kebijakan Mencabut SIUPP Maka kita dapat melihat Inilah Beberapa kebijakan Beberapa langkah Yang diambil oleh Presiden BGHB Untuk menciptakan Iklim demokrasi Sebagai amanat Reformasi Apa yang kemudian Menjadi faktor Penyebab Berakhirnya Masa pemerintahan Presiden BGHB Nah maka kita dapat Melihat disini Akhir Dari masa Pemerintahan Presiden BGHB Alasan utama Berakhirnya Masa pemerintahan Presiden BGHB Adalah Penolakan MPR Terhadap Terhadap Laporan Pertanggung jawaban Dari Presiden BGHB Ketika digelar Sidang MPR Pada bulan September Tahun 1999 Dan ketika itu Presiden BGHB Menyampaikan Pidato Laporan Pertanggung jawabannya Maka Setelah Dilakukan Voting Untuk Menerima Atau Menolak Pidato Laporan Pertanggung jawaban Presiden BGHB Ternyata Mayoritas Anggota DPR MPR Menolak Menerima Laporan Pertanggung jawaban Presiden BGHB Tersebut Jadi Dengan Penolakan Dengan Tidak Diterimanya LPG Atau Laporan Pertanggung jawaban Presiden Habib Maka Presiden BGHB Kemudian Mengurungkan Niatnya Untuk Mencalonkan Diri Kembali Sebagai Presiden Kenapa Karena Presiden BGHB Kemudian Dianggap Gagal Sebagai Presiden Maka Akibatnya Dalam Proses Pemilihan Umum Atau Pemilihan Presiden Yang dilakukan Oleh MPR Pada Bulan Oktober Tahun 1999 Hanya Ada Dua Calon Presiden Yang Maju Sebagai Kandidat Presiden Tentunya Yaitu Abdurrahman Wahid Dan Megawati Soekarno Putri Dalam Voting Yang dilakukan Oleh MPR Tersebut Terpilih Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Republik Indonesia Yang Keempat Menggantikan Presiden BJ Habibie Dan Megawati Soekarno Putri Kemudian Ditetapkan Sebagai Wakil Presiden Maka Dengan Ditetapkannya Presiden Abdurrahman Wahid Dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri Berakhirlah Masa Jabatan Presiden BJ Habibie Bagaimana Sobat Edson Dapet Dipahami? Demikian Sobat Edson Pembahasan Mengenai Masa Orde Reformasi Kita Telah Membahas Tentang Kehidupan Bangsa Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden BJ Habibie Semoga Bermanfaat Jumpa lagi Di kesempatan Pembahasan Berikutnya Tentu Saja Bersama Saya Kak Andi Tutor Sejarah Edson.id Salam Pintar Sekian Sekian Sobat Edson Untuk video Pembelajaran Hari ini Sampai ketemu lagi Di video Belajar Berikutnya Jangan lupa Aktifkan notifikasi Untuk video Terbaru kami Sobat Edson Juga bisa Mengunjungi Edson.id Dan temukan Ribuan video Pembelajaran Sampai jumpa Sobat Edson Salam Pintar Sampai jumpa